Intro Berbagai serba serbit terus mewarnai jalannya drama di perhelatan Piala Dunia kali ini dimana terbaru, kesebelasan sekuat Jerman mampu ditaklukkan Jepang yang awalnya hanya dinilai sebagai partisipan belaka di tiap bergulirnya event Piala Dunia Namun jika melihat prosesnya, wakil Asia yang berjuluk Samurai Biru tersebut sangat layak merengkuh kemenangan di laga perdana kedua tim dari grup E ini dan untuk itu, kali ini kami akan merengkum beberapa hal menarik yang dapat dunia contoh dari Jepang agar dapat merengkuh kesuksesan yang sama tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out Supporter yang membersihkan stadion, memungut sisa sampah Seperti pada berbagai ajang kompetisi sepak bola lainnya tiap kali supporter tim nasional Jepang memadati stadion menyemangati kesebelasan negara tercinta mereka Kondisi penyu yang mereka singkahi dijamin kebersihannya Apalagi pada ajang Piala Dunia kali ini Setelah skuat Samurai Biru mampu mengalahkan tim Nas Jerman di babak penyisian grup E tentunya mereka melanjutkan tradisi ini dengan hati yang lebih berbunga-bunga Kebersihan Locker Room Tim Nas Jepang Nilai luhur yang ditunjukkan supporter Samurai Biru ternyata juga diaplikasikan oleh penggawat tim Nas Jepang itu sendiri Lihat saja bagaimana mereka mempertahankan kebersihan ruang ganti yang telah viral sejak Piala Dunia tahun 2018 di Rusia lalu Disiplin ini hendaknya dicontoh seluruh kesebelasan agar nantinya berpengaruh pada kinerja dan kekompakan mereka di atas lapangan Nothing is impossible mengalahkan tim sekelas Jerman Walaupun di atas kertas, skuat der Panzer lebih unggul di tiap sektor Namun jika kembali melihat prinsip sepak bola yang mana apapun bisa terjadi pada olahraga ini maka dengan usaha yang dikerahkan lebih keras maka keajaiban yang dijanjikan dalam sepak bola akan dapat realisasi Seperti apa yang ditunjukkan oleh Jepang saat menaklukkan berbagai cemohohan yang mereka terima dari kubu Jerman Wakabayashi di dunia nyata Aksi performa keeper Jepang Aksi gemilang Suichi Gonda yang melakukan 8 penyelamatan penting merupakan kunci dari keberhasilan Jepang mencuri kemenangan dari kedikdayaan Jerman Aksi heroiknya yang makin mencuat setelah dibobul gundokan lewat titik pinati disandingkan dengan Genzo Wakabayashi karakter keeper paling ikonik sejakat anime yang diilustrasikan memiliki kemampuan eksseksional yang luar biasa Fokus pada tujuan Memang benar sepak bola tidak hanya sekedar olahraga belaka Di dalamnya terdapat berbagai nilai yang bisa dijadikan ajang untuk mengkampanyekan banyak hal Namun melihat apa yang disuarakan oleh Jerman sebelum laga dimulai dan apa yang terjadi ketika pertandingan berjalan Der Panzer seolah tidak tulus mengkampanyekan unsur LGBT yang dihilangkan pada piala dunia Qatar Tetap positif meskipun dicemo Tepat 20 menit sebelum Takuma Asano mencetak gol kemenangan untuk skuad Samurai Biru pada menit ke-83 ia sempat diledek Rudiger dengan memperagakan gerakan aneh ketika memarking pergerakan talenta milik klub VFL Bochum yang berbasis di Jerman itu sendiri Melihat Asano yang akhirnya membungkam Der Panzer Didi Hammond Legenda Jerman balas menyindir Rudiger dengan mengatakan Semangat dari permainan ini adalah tentang bagaimana cara menghormati lawan dan Rudiger tidak mencerminkan perilaku itu Saya tidak punya penjelasan dan alasan terkait hal itu Saya pikir itu sangat tidak profesional Saya rasa itu tidak baik Arogan Dia tertawa Dan lihat sekarang hanya ada satu tim yang tertawa Pengalaman yang makin terasa Sejak tampil dari event Piala Dunia tahun 1998 lalu skuad Samurai Biru selalu memerihakan partisipasi turnamen ini dengan menjadi langganan dari benua Asia Sebagai negara maju yang dapat mengambil hikmah tentu pengalaman itu dapat menjadikan Jepang lebih beradaptasi hingga mampu mengimbangi permainan dari benua Eropa Lagu We Are dari anime One Piece Meskipun timnya mampu merengkuh kemenangan dari tim squad Jerman Fans Jepang tampaknya tetap menyuarakan kebersamaan dengan menyanyikan original soundtrack legendaris One Piece yang berjudul We Are bersama pelancong dari belahan bumi lain Pergantian komposisi permainan yang dimaksimalkan Keputusan pelatih Hajime Moriasu yang melakukan perombakan pemain dengan memasukkan sejumlah pengganti terbukti Jitu dan sukses merubah jalannya pertandingan Terlebih dua gol Jepang yang tercipta lahir dari dua pemain pengganti yang berkarir di tanah Jerman Ritsudoan dari klub Freiber sementara Asano membela VFL Bochum sehingga cukup mengenal baik karakter pemain-pemain der Panzer Nah Sobat Bola sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini Gimana? Banyak bukan proses yang bisa diambil dari kesuksesan Jepang mengalahkan kesebelasan sekali ber Jerman Semoga tim nasional Indonesia juga mampu mengikuti langkah Jepang di pentas internasional ya Sampai jumpa di video kami lainnya Terima kasih dan salam lelah raga Terima kasih telah menonton!